Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di maksim mojek online channel di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang oke di video kali ini teman teman saya mau ngebahas tentang tutorial top up saldo maksim driver menggunakan dana ya nah barangkali disini kamu mau melakukan top up saldo maksim driver ya ini karena saldomu sudah habis atau tinggal sedikit dan kamu punya aplikasi dana nah tapi kamu masih bingung bagaimana cara melakukan top up ya saldo maksim driver dengan menggunakan dana karena disini teman teman kalau misalkan kita pilih di bagian uang seperti ini lalu kita pilih isi saldo akun ya nah disini kan kita tuliskan 50 ribu tuh minimal nah kita pilih isi ulang nah itu nanti tidak ada pilihan untuk mengisi dengan dana ya ini ada just payment method atau metode pembayarannya ada bank transfer tuh gak ada dana kan disini kan ini bank transfer kalau e-walletnya itu ada doku sama link aja ini kartu kredit dan terakhir ada confidence store nah disini gak ada teman teman pilihan top up menggunakan dana nah teman teman gak usah khawatir ya jadi kalau misalkan teman teman mau top up menggunakan dana dan tidak ada embanking atau yang lainnya caranya gampang nah teman teman tinggal pilih aja di bagian eee bank transfer ini ya nah nanti tinggal dipilih aja bank mana permata bisa mandiri juga bisa cimb juga bisa bni dan namun atau bri itu bisa semua nah contoh ya disini saya mau pilih yang eee permata ya tinggal kita klik aja permata seperti ini nah nanti muncul kan eee virtual akun numbernya nah teman teman tinggal salin aja nomornya nah salin nomor yang 8856 ini yang virtual akun numbernya terus teman teman eee buka aplikasi dananya seperti ini nah disini kita bersiap untuk melakukan pembayaran dengan dana ya nah dipastikan saldo danamu itu ada ya teman teman ya nah terus kalau misalkan sudah seperti ini kita pilih kirim ya nah pas kita pilih kirim kita pilih kirim ke bank ya nah kita pilih kirim ke bank kita klik nanti kita pilih tambah rekening baru nah ini kita klik lanjut ya karena sudah banyak nah disini teman teman kita pilih yang permata bank ya kan ada cari nama bankmu disini kita pilih disini permata nah ini ada permata bank kita klik terus kita masukkan nomor yang kita copy tadi ya nomor virtualnya nah seperti ini nah kalau sudah muncul kita tinggal klik simpan dan lanjut nah nanti bakalan muncul tuh kalau sudah muncul nama drivernya ini tandanya sudah berhasil ya terus tinggal kita masukkan 50 ribu nah ini kita masukkan sesuai dengan yang ditulis tadi ya terus kita klik lanjut dan kita nanti masukkan apa namanya pin kita ya baru nanti saldonya akan terkirim di aplikasi masim driver mu nah ini sekedar contoh teman teman jadi ini gak saya klik lanjutkan intinya sampai disini prosesnya teman teman tinggal tandi ya ikutin instruksinya klik lanjut aja terus masukkan pinnya kayak gitu nah itu aja yang bisa di share di video kali ini semoga bermanfaat ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati